Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan Berbagi informasi tentang UM UNES tahun 2020 Kita cari di browser ini Nah Kita Coba Buka dari Web UNES Pada laman penerimaan .unes.ac.id ini Kita klik Jangan lupa Klik tombol like Kemudian subscribe Dan juga klik tombol lonceng Nah ini Calur Masuk ke UNES Ada senan PTN SBMPTN Dan saat ini kita akan Mencari informasi tentang seleksi mandiri Kita lihat detailnya Berikut tentang seleksi Mandiri yang diadakan oleh UNES Jadi seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang Atau SM UNES adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru Jinjang D3 sampai dengan S3 Nah sekarang kita cari yang jalur S1 D3 reguler Nah ini muncul disini Sudah buka Kemudian kita klik informasinya Jalur seleksi mandiri UNES Tahun 2020 Nah Berkenaan dengan masih adanya wabah COVID-19 Maka penerimaan baru jalur seleksi mandiri yang sedihnya dilaksanakan Melalui ujian tertulis Diganti dengan seleksi mandiri S1 atau Dan D3 Berdasarkan portofolio Kita cek dulu persyaratan umumnya Yang pertama Siswa lulusan SMA SMK MA atau yang sederjat Lulus ujian persamaan Yang setara Pada paket C Tahun 2020 2019 Dan 2018 Usia maksimal 22 tahun Memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju Kemudian kelompok program studi dan jalur penerimaan Ada 3 kelompok program studi Yaitu Saintec 2 pilihan program studi Ada 26 prodi S1 Saintec Kemudian jurusan atau kelompok Sosum Ini juga dapat memilih 2 pilihan program studi Ada 43 prodi pada S1 Sosum Dan kelompok program campuran Apabila menghendaki Salah satu ada di Saintec Atau Sosum Ini ada 26 prodi S1 Saintec Dan 43 prodi S1 Sosum Jalur penerimaannya adalah Jalur reguler Dan jalur pemegang kartu Indonesia pintar KIP kuliah Kemudian pilihan program studi Peserta seleksi Mandiri UNES Berhak memilih maksimal 2 program studi Daftar nama program studi dan daya tampung Dapat dilihat pada bagian bawah punggungan ini Biaya pendaftaran untuk kelompok Saintec dan Sosum 250 ribu Tapi kalau menghendaki yang kelompok campuran biayanya adalah 300 ribu rupiah Khusus bagi pelamar jalur KIP kuliah tidak dikenakan biaya pendaftaran Berikut jadwal atau kalender pendaftaran Pendaftaran online mulai 18 Mei sampai 3 Agustus 2020 Pembayaran pendaftaran mulai 18 Mei sampai 4 Agustus 2020 Kemudian hasilnya akan diumumkan pada tanggal 13 Agustus 2020 Berikutnya adalah prosedur pendaftaran Yang pertama langkah-langkah pendaftaran SM UNES Sebagai berikut dapat membuka penerimaan Kemudian menentukan skema seleksi Mandiri UNES Yaitu memilih seleksi Mandiri UNES reguler atau yang KIPK Kemudian yang ketiga memilih kelompok program studi Saintec Sosum atau campuran Kemudian mengisi formulir pendaftaran online Untuk memperoleh PIN Personal Identification Number PIN sebagai syarat pembayaran Kemudian dengan menggunakan PIN pendaftaran Selanjutnya melakukan pembayaran biaya pendaftaran Yang besarannya sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM Channel Internet Banking Bank BNI di seluruh Indonesia Banknya Bank BNI Setelah melakukan pembayaran biaya pendaftaran Beserta meng-input data nilai rapor semester 1 sampai 5 Setelah membayar Jadi melakukan pendaftaran Melakukan input data nilai rapor semester 1 sampai 5 Kemudian tidak hanya meng-input nilai Peserta juga wajib mengunggah scan dokumen rapor semester 1 sampai 5 Kemudian peserta yang memilih program studi seni Atau olahraga wajib mengunggah portfolio atau video di Youtube Dan meng-input tautan di aplikasi Dan yang sembilan Peserta mengunduh dan mengisi formulir kesanggupan membayar uang kuliah KT atau SBI Melalui aplikasi ditandatangani oleh wali Atau orang tua Di atas metri 6 ribu Kemudian diunggah kembali di aplikasi Kemudian yang terakhir adalah Mencetak kartu peserta seleksi mandiri Kemudian hasil seleksi tanggal 13 Agustus Lain-lain Berikut adalah daftar prodi dan daya tampungnya Nah ini untuk fakultas ilmu pendidikan Di sini per 40 Kemudian Fakultas seni Fakultas bahasa dan seni Nah ini bisa kita lihat Pendidikan Fakultas ilmu sosial Ada prodi BPKN Gio daya tampungnya Untuk Jurusan-jurusan ini Kemudian fakultas Matematika dan IPA Ini ada 14 prodi Fakultas teknik Ada 14 Fakultas keolahragaan ada 6 Fakultas ekonomi ada 6 prodi Fakultas hukum ada 1 prodi Dan ini Kuotanya cukup Lumayan besar Sehingga jumlah totalnya ada 2.625 Nah jika Anda berminat Maka Anda dapat mengklik tombol warna biru ini Untuk mendaftar Nah ini Apa saja Untuk membuat akun Yang pertama NISN Nih Kemudian Nama lengkap Kemudian email Dan Berikutnya adalah password Kalau sudah Buat Akun Nah Kalau sudah login Menggunakan NISN Kemudian email Dan password Sudah Sudah kita Masuk Ada ucapan Atau notifikasi Selamat pendaftaran berhasil Berikut data yang terdaftar Sudah ada Kemudian Login Berikut informasi awal Terikut informasi awal Lalu Jika Anda berminat Untuk melanjutkan pada Pendaftaran Setelah berhasil membuat akun Langkah berikutnya adalah Melengkapi data portfolio Berupa data pribadi Nilai rapot Prestasi Dan Lain-lain Tetap di Channel Untuk mendapatkan informasi Bagaimana Cara Pengisian Portofolio Demikianlah Informasi ini Semoga bermanfaat Dan Salam sehat selalu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton